Fermentasi pakan ternan adalah proses biokimia di mana mikroorganisme menguraikan bahan organik untuk menghasilkan nutrisi yang lebih mudah dicerna oleh ternan. Berikut langkah-langkahnya. Persiapan bahan. Potong gerdebong pisang dan daun talas menjadi potongan kecil. Campur gerdebong pisang, daun talas, EM4 mikroorganisme efektif, deda, dan gula pasir dalam sebuah wadah. EM4 dicampur dengan air ke dalam ember delapan tutup kemasannya disesuaikan saja. Begitu juga dengan gula pasir dimasukkan ke dalam ember yang sudah berisi EM4 tadi. Setelah itu diaduk kemudian didiamkan kurang lebih 20 menit. Pencampuran. Campur bahan-bahan tersebut secara merate sehingga mikroorganisme dapat meresap dan memulai proses fermentasi. Penyimpanan. Tempatkan campuran dalam wadah tertutup atau karung yang rapat untuk mencegah kontaminasi dan mempertahankan kelembaban. Pemantauan. Amati campuran secara teratut untuk memastikan bahwa fermentasi berjalan dengan baik. Anda mungkin perlu memutar atau mencampur ulang campuran untuk memastikan distribusi mikroorganisme yang merata. Fermentasi. Biarkan campuran tersebut di fermentasi selama beberapa hari atau minggu tergantung pada suhu dan kondisi lingkungan. Proses fermentasi akan menghasilkan asam organik dan enzim yang memecah bahan-bahan menjadi nutrisi yang lebih mudah diserap oleh ternak penggunaan. Setelah fermentasi selesai, pakan ternak tersebut siap digunakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.